Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 2 Orang Lumpuh Disembuhkan Beberapa hari kemudian ia kembali ke Kapernaum dan kabar mengenai kedatangannya segera tersiar ke seluruh kota. Rumah tempat ia menginap penuh sesak dengan para pengunjung, bahkan di luar pintu pun orang berjejal-jejal. Ia menghutbahkan firman Allah kepada mereka. Empat orang datang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka tidak dapat mendekati Yesus melalui orang banyak. Oleh karena itu, mereka membuat lubang pada atap di atas Yesus dan menurunkan orang sakit itu tepat di hadapannya. Ketika Yesus melihat betapa kuat keyakinan mereka bahwa ia dapat memberi pertolongan, Ia berkata kepada orang sakit itu, Anakku, dosamu sudah diampunkan. Tetapi beberapa pemimpin agama Yahudi yang duduk di situ berkata di antara mereka sendiri, Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, Mengapa hal ini merisaukan hati kalian? Aku, Mesias, mempunyai kuasa di atas bumi ini untuk mengampunkan dosa. Tetapi, kata-kata saja tidak ada artinya. Baiklah, kubuktikan ucapanku dengan menyembuhkan orang ini. Kemudian, ia berpaling kepada orang yang lumpuh itu dan berkata, Angkatlah usunganmu dan pulanglah, karena engkau sudah sembuh. Orang itu bangkit, mengangkat usungannya, Lalu keluar melalui orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu dengan keheran-heranan. Kemudian, mereka semua memuji Allah serta berkata, Belum pernah kita menyaksikan hal seperti ini. Kemudian, Yesus pergi lagi ke tepi danau dan berkhutbah kepada orang banyak yang mengerumuninya. Sedang ia berjalan di tepi danau, Ia melihat Lewi, anak Alfeus, sedang duduk di rumah cukai. Ikutlah aku, kata Yesus kepadanya. Jadilah muridku. Lewi pun bangkit dan mengikuti dia. Pada malam harinya, Lewi mengundang teman-temannya sesama pemungu cukai serta orang-orang berdosa yang lain untuk makan di rumahnya supaya mereka dapat bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya. Banyak orang semacam itu mengikuti dia. Tetapi, ketika beberapa pemimpin agama Yahudi melihat Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang cemar namanya, mereka berkata kepada murid-muridnya, bagaimana mungkin ia dapat makan bersama-sama dengan sampah masyarakat seperti itu? Ketika Yesus mendengar perkataan mereka, Ia berkata, Orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Aku datang bukan bagi orang baik, melainkan bagi orang jahat, untuk memperingatkan mereka supaya bertobat. Yang lama dan yang baru Pada suatu hari, murid-murid Yohanes dan para pemimpin orang Yahudi sedang melakukan ibadah puasa. Beberapa orang datang kepada Yesus menanyakan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Yesus menjawab, Apakah sahabat-sahabat pengantin lelaki tidak mau makan pada pesta perkawinan? Haruskah mereka bersedih hati sementara Ia ada bersama dengan mereka? Tetapi, pada suatu hari kelak, pengantin lelaki itu akan diambil dari mereka dan barulah mereka akan berkabung. Lagi pula, berpuasa hanyalah bagian dari adat kebiasaan lama. Sama halnya dengan menambal pakaian tua dengan kain baru yang belum mengkerut. Apa yang akan terjadi? Tambalan itu akan mengkerut dan membuat lubang yang lebih besar lagi. Demikianlah pula anggur yang baru tidak boleh disimpan dalam kantong kulit yang sudah tua. Kantong itu akan pecah. Anggurnya tumpah, sedangkan kantongnya rusak. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang masih baru. Mematik gandum pada hari sabat Pada suatu hari sabat, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melalui ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Beberapa pemimpin agama Yahudi berkata kepada Yesus, Tidak patut mereka berbuat demikian. Mematik gandum pada hari sabat melanggar hukum. Tetapi Yesus menjawab, Tidak pernahkah kalian mendengar bahwa ketika Raja Daudan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah. Yang menjadi imam besar pada waktu itu ialah Abiyatar. Dan mereka memakan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Itu juga melanggar hukum. Tetapi, hari sabat diadakan untuk kepentingan manusia, bukannya manusia untuk kepentingan hari sabat. Dan aku, Mesias, mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang dapat dikerjakan orang pada hari sabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.